Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Sudahkah goes hari ini? Saya harap kabar kalian selalu baik-baik saja dan tetap semangat goes terus ya Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting yang wajib kalian ketahui sebagai penghobi sepeda dan olahraga lainnya Karena ini berkaitan dengan anugerah terindah yang Tuhan berikan yaitu kehidupan Sejatinya olahraga apapun termasuk bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Banyak orang yang akhirnya memilih bersepeda karena memang memiliki tujuan mempertahankan kesehatan termasuk saya sendiri nih contohnya Namun seperti kegiatan lainnya, olahraga termasuk bersepeda juga memiliki risiko ketubuh Baik itu ringan seperti cedera otot maupun yang berat atau fatal yaitu yang menimbulkan kematian Kematian pada pesepeda ini bukan hanya ditemukan pada pesepeda amatir saja Melainkan pesepeda profesional atau atlet pesepeda yang memang tubuhnya sudah terlatih dan terawasi dengan sangat baik pun bisa mengalami kematian mendadak saat bersepeda Nah, kasus ini tentunya membuat tanda tanya bagi kita semua bukan? Apa sih penyebab orang meninggal dunia ketika berolahraga? Nah, penyebabnya ada beberapa kemungkinan Tapi kemungkinan terbanyak adalah dua kondisi yang akan saya jelaskan berikutnya ya Tapi sebelum masuk ke video pembahasan Mohon bantuan teman-teman semua untuk subscribe channel saya Supaya kalian bisa tetap update dengan video-video saya berikutnya Subscribe ini bersifat gratis kok Oke, lanjut Penyebab kematian saat bersepeda atau berolahraga yang pertama dan yang paling banyak terjadi adalah serangan jantung Serangan jantung ini adalah kondisi di mana otot-otot jantung mengalami kematian karena berhentinya suplai oksigen Dan darah yang menuju jantung baik itu terhenti sebagian atau bahkan berhenti total Yang penyebabnya bisa memang karena pecahnya pelat pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung Yang selanjutnya membuat gumpalan darah Dan pada akhirnya gumpalan bekuan darah ini menyumbat pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung ini Sehingga jaringan atau otot jantung yang seharusnya mendapat suplai darah yang membawa nutrisi, energi, dan oksigen Berhenti dan menyebabkan kematian jaringan atau otot jantung Dan penyebab serangan jantung kedua adalah karena jantung berdenyut terlalu cepat Yang mengakibatkan ketidak efektifan pompa jantung yang pada akhirnya suplai darah ke otot jantung tersebut berkurang Dan terjadi kematian jaringan otot-otot jantung Untuk mengurangi risiko tersebut ada beberapa cara penting Yang pertama pastikan kolesterol kalian dalam nilai yang baik ya Karena kolesterol ini adalah pemicu plak yang ada dalam pembuluh darah Pastikan kolesterol total, HDL, LDL, tripliserida semuanya dalam rentang yang baik Jangan takut atau males beriksa lab Pada baiknya kalian rutin medikal check up 6 bulan sekali, 1 tahun sekali itu tergantung ya Kemudian pastikan denyut nadi kalian dalam rentang normal saat berolahraga Cara menghitungnya bagaimana sih? Nah, cara mudahnya adalah angka 220 dikurangi usia kalian Nah itu adalah nilai nadi maksimal kalian Misalnya usia kalian ini 30 tahun Maka nadi maksimal kalian adalah 220 dikurangi 30 yaitu 190 kali per menit Atau denyut nadi 100% kalian Itu nadi maksimal ya Nadi maksimal ini bukan berarti kalian bisa berolahraga aman sampai denyut nadi 190 kali per menit tadi Melainkan batas nadi kalian hingga maksimal di angka 90% itu Itu pun sebentar saja Misal sprinting akan lebih baik jika tidak sampai 90% sih Untuk hal ini saya lebih memilih membeli smartwatch atau smartband yang mendukung pengukuran denyut nadi Dan alarm denyut nadi terlalu tinggi Karena jujur saja ketika kita bersepeda kadang itu lupa diri Mengejar teman atau ingin segera menuntaskan tanjakan yang berakhir pada semakin cepat nadi kita naik Dan berakibat nadi melebih angka 90% dari kapasitas denyutan maksimal Nah kemudian bagaimana cara mengenali serangan jantung dan pencegahnya agar tidak menjadi buruk Tubuh kita ini punya alarm yang alami yaitu rasa nyeri Serangan jantung ditandai dengan nyeri dada Terutama dada sebelah kiri Nyerinya terasa tumpul dan berat Kebanyakan disertai sesak nafas dan seperti terhindih beban berat Dirasakan tembus ke punggung bisa menjalar ke perut, lengan kiri, pundak, ataupun dagu Tergantung dari sisi jantung mana yang terkena sumbatan atau serangan Pada beberapa kasus terkadang malah tidak dirasakan adanya nyeri dada nih Melainkan nyeri dagu saja Terasa lengan kiri dirasakan pegel-pegel, intens dan tubuh terasa tidak enak seperti mas angin Kadang keluhan dirasakan tidak berat dan kebanyakan orang mengabaikannya Beranggapan jika ini merupakan pegel biasa lah, namanya juga bersepeda gitu kan Dan beranggapan akan puling atau hilang sendiri padahal bisa saja bukan Nah, jadi jika kalian merasakan gejala keluhan tadi Ada baiknya kalian beristirahat dulu Jika dengan beristirahat tidak berkurang Ada baiknya anda periksa ke rumah sakit untuk dilakukan rekam jantung Nah, yang perlu diperhatikan serangan jantung ini sangat berbeda dengan kondisi gagal jantung Gagal jantung tidak akan saya bahas ya Ini karena saya fokusnya di serangan jantung Itu sangat berbeda Kemudian, penyebab kematian mendadak saat bersepeda Yang kedua adalah kemungkinan stroke atau pecah pembuluh darah di dalam otak Penyebab ini masih ada hubungannya dengan jantung tadi nih Ketika bersepeda, jantung kita akan memompat darah dengan cepat dan keras Sebagai kompensasi terhadap tubuh kita yang membutuhkan banyak bahan bakar Yaitu kalori dan oksigen Yang keduanya dibawa oleh darah yang dipompat oleh jantung ke seluruh tubuh Siwa dari pembuluh darah ini sebenarnya pada dasarnya elastis Tapi pada suatu kasus, ada kemungkinan pembuluh darah ini pecah karena terlalu rapuh Atau karena terlalu kuatnya pempaan darah dari jantung kita Perlu kalian ketahui Keras lemahnya pempaan jantung ini disebut juga dengan tensi atau tekanan darah Untuk menghindari terjadi stroke atau pecah pembuluh darah Kita dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara berikut ini kan Selalu lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan selesai sesi bersepeda Ini wajib hukumnya ya Periksa tekanan darah secara berkala Kalian bisa beli alatnya atau periksa di fasilitas kesehatan Jika kalian penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi Sangat dihancurkan kalian mengontrolnya dengan memeriksa diri ke dokter spesialis jantung Yang mungkin kalian akan dilakukan tes treadmill Supaya mengetahui seberapa maksimal tubuh kalian mampu berolah raga Dan mengetahui nadimaksimal secara aktual dan faktual Bukan hanya dengan 220 orang usia Kemudian baiknya untuk kalian yang memang mempunyai faktor risiko Seperti yang saya sebutkan tadi Untuk bersepeda dengan gaya yang santai saja Dan menghindari medan yang sulit Baik menanjak jalur ekstrim atau ngebut Kemudian saat beristirahat bersepeda Jangan langsung duduk atau malah berbaring Karena jantung masih memumpah darah dengan keras Untuk mencapai organ terpenting kita yaitu otak Kenapa? Ini akibat dari hukum gravitasi Dimana letak jantung kita lebih rendah daripada otak kita Jika setelah bersepeda Terutama bersepeda ekstrim Lalu kita jongkok Atau duduk Otomatis tekanan darah yang akan diterima otak jadi lebih tinggi Yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah otak Nah ada baiknya kalian setelah selesai sesi bersepeda Untuk berdiri sebentar sehingga dirasakan dada tidak terlalu berdebar Lalu kalian boleh duduk Menikmati kopi dan bubur ayam atau soto panas pagi hari Sedap! Oke teman-teman berikut tadi informasi yang bisa saya berikan Perlu kalian ketahui saya bukan seorang dokter Apalagi seorang spesialis jantung dan pembuluh darah Akan tetapi dari pengalaman saya menjadi perawat emergency room Atau perawat IGD Membuat saya lebih banyak mengetahui tentang hal atau kondisi tersebut Nah misal ada kekeliruan dalam materi ini Mohon kalian yang memang ahlinya untuk membenarkannya Oke? Sekian video dari saya Tekan tombol suka jika video ini kalian rasakan bermanfaat Dan bagikan ke teman-teman kalian yang kalian sayangi Agar mereka dapat berolahraga atau bersepeda dengan aman Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian ya Selamat goes, salam sehat, tetap semangat Selamat menikmati! Selamat menikmati!